Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini, gue mau mereview salah satu produk terbaru dari PRS. Yoi, ini ada PRS SSA Silver Sky John Mayer. Anjay, jadi dia baru aja ngeluarin gitar terbarunya ya. Jadi Silver Sky yang kemarin-kemarin itu adalah seperti ini nih, di belakang nih. Dia pake Rosewood Fingerboard. Kali ini dia ngeluarin yang seri Maple Fingerboard. Anjay, dia terdiri dari tiga warna. Jadi ada tiga varian warna ya. Ini ada yang warna, warna apa ini ya sebutannya ya. Ya kayak biru-biru gitu deh. Ini ada warna kayak Silvernya ini. Dan ini ada warna ungu. Penyebutan warnanya apa, lupa gue. Kurang lebih warnanya ada tiga kayak gini. Ini kayak biru-biru, biru-biru apa gitu ya. Cakep ya. Abu dan ungu. Gokil. Jadi dia pake Maple Neck. Perbedaannya dia cuma pake Maple Neck. Material pick up-nya, body-nya semua sama aja. Dia pake poplar ya. PRS SSA ini pake poplar. Terus seperti strut pada umumnya. Single-single-single. Ada volume, tone-tone, 5-way switch. Seperti biasa. Terus tuning-nya model Clusor atau vintage gini. Ini sih yang menarik sih. Tuning mesinnya kayak berbahan plastik-plastik gitu ya. Jadi kesannya kayak vintage banget. Oke, yuk langsung aja kita cek sound tremolo two-point pivot. Ini agak menarik nih. Jadi tetep memadukan unsur modern dan vintage di gitar ini. Bisa disebut hybrid ya ini ya. Anjay. Terus radisnya dia pake 8,5. Jadi sedikit unik. Kalau PRS Silver Sky yang made in USA kan dia pake radius 7,25 ya. Jadi lebih cenderung cekung. Kalau ini lebih cenderung flat. Cenderung flat ya. Ingat ya, bukannya berarti flat. Cenderung flat daripada yang versi Amerikanya. Dia pake 7,25. Kalau ini 8,5 radiusnya. Oke, langsung aja kita cek sound. Kali ini gue pake M Blackstar. Jadi gue todong nih kali ini. Wah, kencangan. Kecilin dikit, kencilin dikit. Oke. Agak ngepik di sana. Oke, segini kali ya. Oke, yuk kita cek sound. Ini pickup necknya. Dan yang menariknya lagi. Burung-burungnya nih. Manu-nya nih. Manu-nya. Anjah. Manu-nya itu warnanya kayak silver gitu ya. Cakep ya. Baru pertama kali gue liat PRS Maple kayak gini. Ternyata manu-nya warna silver nih. Tapi yang udah-udah gue pernah liat warna hitam gitu kan. Tapi kalau ini agak silver-silver gitu warnanya. Oke. Cakep. Langsung yuk. Ini pickup necknya. Jadi ini bener-bener baru gue unboxing. Belum gue setup. Emang settingannya agak cukup tinggi ya. Kalau emang gitar baru agak tinggi ya. Tapi tenang aja. Kalau lu sikat gitar ini di Bangbong Musik Bekasi. Nanti pasti gue ceperin ya. Atau gue setting lebih nyaman. Ini jadi agak tinggi nih. Emang ini gitar. Soundnya enak coy. Ini neck and middlenya. Asik. Maple. 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 Ini agak lebih crispy ya. Middlenya. Middle end bridge. Ini favorit strut. Barat nih. Let's lock here. Blitznya. Oke. Jadi bawaannya kalau lu beli gitar ini udah include senar PRS ukuran 0.10. Biasanya kalau lu beli gitar baru rata-rata 0.9. Tapi ini cukup menarik dia langsung pakai senar ukuran 0.10. Jadi langsung kena. Asoynya. Wah gila. Emang berasa John Mayer ya kalau pakai gitar ini ya. Mainnya juga. Uh kalau main-mainin lagu John Mayer nyaman sekali. Ini bending-bendingannya seger banget. Kita stem dulu dikit nih. Stem. Kita stem dulu dikit nih. Oke habis ini gue mau cobain pakai sedikit drive ya ya. Sedikit drive gue juga ambil dari M aja. Ini tinggal pencet aja overdrive-nya. Ini gennya sedikit aja. Gue mau cobain crunch-crunch-nya gitu. Uuuh. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton